Selamat menikmati Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah menyiapkan beberapa simulasi terkait kegiatan ini dengan tetap menaati protokol kesehatan terkait dengan rencana peresmian Stadion Papua Bangkit dengan perubahan nama Bandar Sentani serta kickdown 360 hari menuju pelaksanaan PON 20 tahun 2021. Kita bisa menerima kesimpulan dari semua masukan musbida Provinsi Papua untuk dilakukan secara virtual, sehingga panitia akan segera mendesain dan akan menyerahkan kepada Polda Papua. Kita laksanakan di dalam mekanismenya, di dalam ini kita akan melakukan desain-desain segera kesehatan yang akan kita lakukan kepada Polda. Rapat koordinasi hari ini kita melakukan berbagai pertimbangan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, seluruh atlet akan kita kumpulkan di Stadion Papua Bangkit, akan tetapi tetap menjaga agar penyabaran COVID-19 ini tidak meningkat maka akan dilakukan secara virtual. Nah ini akan dilakukan pertimbangan-pertimbangan teknis oleh Ketua Panitia dan akan menyampaikan koordinasi kembali oleh Bapak Kapolda, sehingga tangannya itu, apa yang kita lakukan lewat virtual atau lewat kegiatan, akan kita ikuti hasil keputusan Panitia bersama Bapak Kapolda akan melakukan koordinasi besok. Bahwa saat ini aktivitas kita sedang dilingkupi oleh pandemi COVID-19, di mana ada beberapa undang-undang serta keputusan pemerintah, keputusan presiden maupun maklumat Kaporli yang kita ketahui bersama. Sehingga kami meminta pendapat kepada pihak penyelenggara dapat memberikan saran atau masukan, dan apabila berkenan untuk dibuatkan alternatif 1 yang dilaksanakan di Stadion Lukas NMB, serta alternatif 2 dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi IT, yang harapnya yaitu mensukseskan acara ini, Polda Papua mendukung kegiatan PON-20. Peluncuran data OAP dan pemberian nama Stadion Utama Lukas NMB, serta perubahan nama Bandar Sentani, namun untuk memberikan izin keramaian kami masih menunggu hasil rapat kembali, yang akan dilaksanakan oleh Panitia dan akan kami diskusikan kembali. Ada hal yang terungkap tadi sudah disampaikan oleh Bapak, Bapak-Bapak saya kira bahwa ada 2 konsepsi, yaitu konsep untuk tetap menghadarkan dalam ketahatan kepada protokol COVID di Stadion, tapi juga ada alternatif yang kedua atau solusi yang kedua dinaksanakan, tetap menghadarkan lagi yang mengembangkan virtual. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan.